Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak Kiai Haji M. Najib Yang kami hormati Prof. Dr. Abdul Jamil Yang kami hormati Prof. Dr. Abdul Mu'ti Yang kami hormati Bapak Dr. Kiai Abdul Jalil Yang kami hormati Mas Chandra Malik Dan juga yang kami hormati Mas Jadul Serta Poro Kiai Sahabat-sahabat semuanya Kalau berbicara tentang Memang ada banyak keterkaitan Antara adab dan peradaban Kalau beberapa kali dilaksanakan Halakoh Fikih Peradaban Dan kemarin puncaknya pada tanggal 6 Dilaksanakan Mu'tamar Internasional Fikih Peradaban di Surabaya Maka memang peradaban itu Betul tadi yang disampaikan Mas Jadul Bahwa Fikih Hathor Jadi Peradaban itu akan menjadi Elegan ketika disertai dengan Sisi perilaku yang berkeadaban Sisi perilaku yang berkeadaban Nah kalau kemudian ditarik Dari sudut pandang Ketika kemudian di Timur Tengah Atau di negara-negara Arab Terutama di Mesir Maka sebenarnya Peradaban itu Dibangun dari berbagai aspek Tetapi yang terpaling penting adalah Dari pendidikan Contoh Yang Saya pelajari ketika di Al-Azhar itu Maka tahapan-tahapan di dalam Peradaban dan sekaligus juga Di dalam pendidikan itu Mulai dari Adanya disitu ada ruak Ataupun Riwak Ada yang menyebutnya seperti itu Kalau di kita ya mungkin Pesantren Nah maka sebenarnya Pesantren di Indonesia Ataupun ruak Di negara-negara Arab Itu adalah Taksis Ataupun fondasi Di dalam Pendidikan dan sekaligus juga Bangunan peradaban itu sendiri Di Mesir ada Ruak Al-Azhar Di Ruh Saifah Di Mekah itu juga ada Untuk Para santri Syed Al-Maliki Dan di Al-Azhar juga sama Yang itu Lebih banyak dominan dari Santri-santri Dari Indonesia Nah dari ruak itu Yang kemudian Ada Kaitan Banyak dengan masjid Masjid disitu Kemudian menyemai Untuk Halakoh Dan sekaligus juga Pembelajaran Pembelajaran yang Dari situ Kemudian Berkembang Menjadi Satu halakoh Yang masing-masing Berdiri sendiri Maka Setelah Ada halakoh Setelah Dari masjid tadi Kemudian Menyemai Dan kemudian Berkembang Menjadi Pembelajaran Di kelas Sampai kemudian Sekarang kita Saksikan ada Pendidikan-pendidikan Modern Nah proses Rentetan ini Maka sebenarnya Kalau dilihat Dari aspek Tahapannya Maka memang Peradaban itu Tumbuh Berkembang Dan Menyesuaikan Konteks Dan kondisinya Masing-masing Jadi Kalau Di Mesir sendiri Peradaban itu Sudah dimulai Sejak Sebelum Masjid Sebelum Masjid Dan bahkan Mungkin Ketika kita Melihat tokoh Figur Di Mesir itu Perspektifnya Melihat Fir'on itu Beda dengan Kita Karena disana Itu Disanjung Karena Merupakan Tokoh Yang bisa Melawan Hegemoni Dari Israel Itu Dalam perspektif Tertentu Dalam melihat Contoh Seperti itu Nah Maka memang Peradaban itu Yang Tentu Juga ada Kaitannya Dengan Keadaban Semakin Orang beradab Maka Mestinya Memang Semakin Dia Punya Sopan Santun Dan Tentu Juga Beradab Dari 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 Proses Rentetan Peradaban Yang ada Di Mesir Yang kemudian Juga Saling Terkait Dengan Beberapa Negara Arab Lainnya Maka Tentu Juga Kemudian Para Wali Songa Itu Juga Berasal Dari Sebagian Dari Negara Negara Arab Jadi Disitulah Kemudian Kita Bisa Melihat Proses Bahkan Kalau Menurut Azumar Dihazirah Kan Ada Transmisi Transmisi Baik Itu Dari Aspek Transmisi Tokoh Keilmuan Maupun Juga Transmisi Dalam Hal Ilmu Pengetahuan Dari Negara Negara Arab Kemudian Yang Sampai Ke Negara Indonesia Itu Salah Satu Diantara Contoh Bagaimana Kita Melihat Fikul Hatura Ataupun Peradaban Dalam Hal Menyikapi Tentang Kondisi Sekarang Ini Itu Apa Seklumit Dan Sedikit Transmisi Dan Sekaligus Juga Rentetan Proses Tahapan-tahapan Dari Peradaban Itu Sendiri Gitu Makasih Propos Propos Terima kasih.